nanti keluhan ibu-ibunya. Jadi sangat penting untuk mendengar dan mempelajari supaya kita bisa mengerti adanya kesulitan. Baru kemudian kita dapat memberikan bantuan yang sesuai dan informasi sehingga counseling bisa berjalan dengan efektif. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang dia dengarkan baru kita bisa memberi bantuan, memberi edukasi atau apa bantuan yang efektif. Dalam sesi berikutnya sekarang kita akan menjelaskan dan memperagakan enam keterampilan mendengar dan mempelajari. Keterampilan yang pertama adalah menggunakan komunikasi non-verbal. Nanti saya akan tulis di sini. Jadi di sini tadi ada mendengar. Sudah kelihatan? Share screen saya? Sudah kelihatan dulu. Jadi di sini kita akan mulai dengan keterampilan mendengar dan mempelajari. yang pertama adalah menggunakan komunikasi non-verbal. Keterampilan yang pertama yang akan kita pelajari adalah menggunakan komunikasi non-verbal. Kira-kira apa yang dimaksud dengan komunikasi non-verbal? Siapa yang bisa bantu jawab? Apa itu komunikasi non-verbal? Ayo. Mana nih? Rina? Rina Agustina? Apa komunikasi non-verbal? Ya ibu. Apa itu komunikasi non-verbal? Proses komunikasi. Proses. Kata-kata. Apa yang jawab satu-satu? Ini yang jawab siapa? Rianti. Rianti. Oke. Rianti dari Rek 3 ya? Iya. Rek 3 Rianti ya. Apa? Komunikasi non-verbal? Proses komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Tidak menggunakan kata-kata ya. Terus jadi kayak mana kok gak menggunakan kata-kata? Diam aja. Gitu bu. Hah? Bahasa isyarat bu. Bahasa isyarat. Menggunakan gerak tubuh. Menggunakan bahasa tubuh. Seperti yang sesuai dengan kata-kata bu. Ibu. Mimik wajah bu. Kayak mata, isyarat tubuh ya. Jadi komunikasi non-verbal adalah berarti kita menunjukkan sikap ya. Sikap kita melalui gerakan. Melalui gerakan tubuh. Ekspresi. Dan apa saja kecuali bicara. Tadi bisa dengan mata ya. Dengan apa mungkin apa lagi? Mimik kita ya. Tampak dengan bicara. Baik. Kita nanti kita akan memperagakan komunikasi non-verbal. Kita akan demonstrasi. Kalian perhatikan disini ada Bu Yulia dan Mbak Orel akan memperagakan tentang komunikasi non-verbal. Jadi untuk peragian ini kata-kata sudah siap ya Bu Yulia dan Mbak Orel? Sudah Ibu. Coba silakan. Jangan fokus di kamera Bu Yulia ya. Banyak Pak Orel. Mbak Yulia bisa bantu di PIN Oke. Terima kasih. Kita saya dengan Mbak Orel punya dua peragaan. Yang pertama diperhatikan. Selamat pagi Pak Orel. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Baik. Itu yang pertama. Sekarang yang dua. Selamat pagi Lola ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Sudah besar. Ya. Ya. Dari peragaan tadi mana kira-kira yang membantu? Tadi kan ada dua peragaan. Yang kedua kedua Sipa yang kedua Ibu. Kedua Ibu. ya. Tidak Ibu. Oke. Disini komunikasi nonverbal. Kita lihat ini adalah yang pertama itu adalah apa tadi sikap tubuh ya. 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 Tadi yang pertama di peragaannya ya. Di peragaan tadi lihat semua. Yang pertama posisinya Bu Lia seperti apa? Berdiri. 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 ya. Yang kedua Duduk. 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 Ya. Jadi kalau dia berdiri gimana itu? Sikap dia berdiri itu? Kurang relax. Kurang relax. Terus kalau dia duduk? Kalau duduk kenapa? Kalau diri kurang relax. Kalau duduk? Lebih terlihat Kalau duduk menghargai Ibu. Jadi dari sikap tubuh dari sikap tubuh itu kita lihat menghambat itu ketika berdiri berdiri dengan kepala lebih tinggi dari kepala Ibu ya. Jadi kalau tadi kalau kita berdiri kan kita lebih tinggi dari Ibu yang akan kita berikan konseling. Jadi itu kan jadi menghambat. Nah yang membantu adalah yang kedua tadi dimana Bu Lia tadi duduk jadi disini ada duduk sehingga usahakan kepala sama tinggi dengan kepala Ibu. Jadi jangan kita konseling kita hanya berdiri ibunya duduk. Jadi kita harus sama-sama duduk yaitu kepala sama tinggi dengan Ibu yang kita berikan konseling. Jadi usahakan kepala sama tinggi. Kemudian yang berikutnya ada kontak mata tadi yang pertama gimana di peragaannya? Kalau yang awal Bu Lia ngeliat enggak ke ini ya? Ngeliat jadi di situ ada yang membantu jadi dia memandang dan memperhatikan selagi Ibu bicara ya. Kemudian yang malamnya kalau dia kita konsultasi tapi kita matanya tidak melihat kepada klien kita ya. Kita ngasih konsultasi matanya pergi kemana-mana. jadi yang pertama itu adalah usahakan kepala sama tinggi usahakan selamat menikmati. Terima kasih. ya kita lanjut yang berikutnya adalah kontak mata suara saya kedengar ya halo kedengar Bu videonya nggak kelihatan ya iya Bu nggak kelihatan ya Bu yang kedua tadi adalah apa kontak mata kontak mata Bu ya kontak mata jadi disini kontak mata ya dengan kita memandang ya memandang dan memperhatikan selagi ibu bicara itu kesannya kita memberikan apa perhatian kepada ibunya ya jadi jangan kita memberi konsing tapi kita kemana-mana itu ya itu adalah sikap yang 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 menghambat ya sehingga sini kita terus yang kedua adalah kontak mata hati disini apa beri perhatian ya beri perhatian Oke jadi kontak mata ini juga memang memiliki beragam ya beragam arti dalam budaya yang berbeda-beda ya kadang saat seorang memandang ke arah lain itu itu maka itu akan berarti berarti ia siap mendengarkan ya ada kan ada mungkin ada yang Oscar mungkin kayak seperti yang seorang yang mungkin dengar yang menjalankan apa sih dan dia kalau bicara dengan yang perempuan bicara dengan yang laki-laki itu dia tidak mau saling memandang gitu ya tapi dia mendengarkan ya tapi kalau di counseling ini kalau kita kepada ibu ya sebaik memang harus seperti itu ya maupun ada yang orang perhatian tapi dia tidak memandang ke kita tapi yang sebaiknya kita memandang kepada kliennya ya kemudian yang ketiga itu adalah penghalang ya sorry penghalang kita coba roleplay Ubatah iya oke oke dicek ke layar saya ya iya Goli apa kabar baik umur ilham berapa saat ini saat ini 24 bulan itu yang pertama yang kedua Goli apa kabar baik umur ilham sekarang berapa ya Bu 4 bulan oh lalu minumnya apa saja minum susu aja asik makasih Bu sudah berapa ya silahkan ya coba tadi dilihat tadi peragaan dari Bu Yulia ya dan Mbak Ori tadi bagaimana dilihat dari yang pertama dan yang kedua mana yang lebih membantu untuk berjalannya counseling itu yang pertama ibu yang pertama ibu yang pertama kenapa karena ada penghalang yang pertama kalau yang kedua dia menggunakan kertas ya makanya sebaiknya ketika kita memberikan counseling kita tidak memegang apa-apa ya berarti jangan memegang kertas sambil nanya sambil itu itu termasuk penghalang juga jadi yang ini adalah singkirkan penghalang ya yang berikutnya adalah ketersediaan waktu ya silahkan Bu Yulia dan Mbak Ori oke mungkin ini agak sedikit berbeda coba dilihat ya yang pertama kalau Mbak Ori sekarang anaknya makan apa ya saat ini anak saya cuma masih aja masih aja lalu minum susunya nyaman nyaman oke yang pertama yang kedua Mbak Ori saat ini bayinya minum susu apa saat ini bayi saya minum susu ada tambahan lain tidak begitu begitu Bu Rik bayinya sehat kayak hari ini sehat oh sehat gitu ya nah kemarin penimbangannya bagaimana beratnya ini sedikit masih agak kurang tapi saya malah tuh lebih sama anak saya kenapa juga menyebabnya tidak roh begitu ya Bu ya sudah Bu Barta ya oke dari peragaan tadi ada satu dan dua kira-kira mana yang menghambat dan mana yang membantu yang membantu yang pertama yang pertama yang kedua yang kedua yang kedua kenapa? karena berfokus pada wawancara dengan ibu tidak terlalu mendengarkan tidak ada waktu ada pengalangnya itu kertas bu tadi aja yang baru yang baru diperagakan Bu Yulia ya jadi yang pertama yang yang membantu adalah yang di pertama ya tadi ya yang kedua kan Bu Yulia kayak sibuk melihat jam kesannya dia ada kegiatan lain atau terburu-buru jadi dalam kita memberikan counseling kita benar-benar harus menyediakan waktu artinya adanya ketersediaan waktu ya oke kalau kita akan memberikan counseling itu kita harus benar atur jam berapa bisanya ibunya juga ada waktunya jam berapa jadi jangan sampai kita bisa ibu nggak bisa atau hingga ibunya buru-buru counselingnya tidak akan berjalan dengan baik ya nah yang berikutnya adalah disini jadi sediakan waktu ya sediakan waktu jadi kita harus menyediakan benar-benar menyediakan waktu ketika akan memberikan counseling ya kemudian keterampilan yang berikutnya adalah sentuhan ya mungkin Bu Yulia silahkan terlihat yang pertama Ida Bori bagaimana menyusunya oh anak saya akhir-akhir ini kok susah ya Bu nyusunya Bu oh ibu sedih ya ibu oke yang kedua Bori bagaimana menyusupainya hari ini hari ini anak saya nggak ngambungin susu Bu gimana ya Bu ya oh ibu sedih ya Bu ya oke terlihat tadi yang diberatakan Bu Lia terlihat sentuhan tadi dilakukan ya yang pertama Ibu Yulia megang apanya tadi bayinya megang tangan ibu 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 jadi kalau megang kepala bayi itu wajar atau enggak tidak tidak ibu apa ibu keren merasakan ibu ya jadi sentuhan itu yang membantu adalah ketika ibu membantu menyentuh dengan wajar terlihat megang tangan ibunya terus yang kedua itu megang kepala bayinya ya kadang-kadang bayi itu nggak suka loh kalau dipegang kepalanya ya dia akan mendorong ke belakang seperti itu ya jadi kita sentuh ibunya aja ya jangan menyentuh bayinya lagi salah megangnya mungkin kalau megang di tangan nggak apa-apa kalau kita megang kepala itu bayinya nggak suka dipegang kepalanya dia akan mendorongkan kepala ke belakang ya jadi boleh kita menyentuh tapi sentuhlah dengan wajar ya nah kira-kira pernah denger nggak yang ada di masyarakat ya kebiasaan atau apa ya sentuhan-sentuhan apa yang wajar yang tidak wajar yang berlaku di masyarakat yang berkaitan dengan menyusui yang berkaitan dengan menyusui yang berkaitan dengan menyusui kalau kalian ini baru semester 2 ya belum pernah ngasih namanya belum pernah tapi komunikasi udah dapet ya pelajaran komunikasi kan udah dapet belum udah ibu ibu semester kemarin atau sekarang semester 1 bu komunikasi kamu sudah tau apa itu komunikasi nonverbal verbal ya jadi disini intinya adalah bagaimana kita memberikan komunikasi artinya kita bisa banyak mendapat informasi dari ibu yang kita berikan counseling ya jadi disini ada komunikasi yang kita kesannya perhatian adalah kita mungkin ketika ibunya bicara kita tersenyum ya atau kita mengangguk-angguk ibu itu merasa perhatian jadi kita semakin kita merasa ibu itu kita apa artinya kita itu perhatian terhadap ibu yang kita berikan counseling maka dia semakin banyak akan mengeluarkan apa yang ada di hatinya mungkin undeg-undegnya atau segala ya jadi dari sini kita sudah mendapatkan bahwa komunikasi nonverbal yang bermanfaat ya ini saya tambahkan yang bermanfaat itu yang pertama adalah usahakan kepala sama tinggi perlu diingatkan ya jadi usahakan kepala sama tinggi kedua beri perhatian dengan cara kita lakukan kontak mata kemudian singkirkan penghalang keempat sediakan waktu dan kelima adalah sentuhan yang wajar ya ini jadi untuk komunikasi nonverbal ini yang bisa kita lakukan ya ingat apa pertama ayo usahakan kepala sama tinggi kemudian perhatian diingatkan tinggirkan perhatian 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 dengan wajar yang berikutnya keterampilan yang tadi kan yang pertama tadi ya yang pertama menggunakan komunikasi nonverbal ya yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan terbuka ya ya jadi untuk berbincang dengan seorang ibu ya atau untuk mencatat riwayat menyusuinya kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan ya kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan jadi penting sekali mengajukan pertanyaan dengan cara mendorong ibu untuk bicara ya dan memberi informasi kepada kita cara ini mencegah kita mengajukan terlalu banyak pertanyaan dan memungkinkan kita mempelajari lebih banyak dalam waktu yang tersedia ya kemudian pertanyaan terbuka biasanya sangat membantu untuk menjawab pertanyaan seperti ibu ini misalnya harus memberi beberapa informasi ya pertanyaan terbuka itu biasanya dimulai dengan pertanyaan dengan kata bagaimana ya jadi contohnya misalnya bagaimana ibu memberi makan bayi ibu itu ibu akan banyak bercerita jadi pertanyaan terbuka itu dimulai dengan kata bagaimana jadi kalau kata tanya anaknya makan apa dia cuma jawabnya satu aja oh makan bubur selesai ya tapi kalau bagaimana ibu memberi makan ibu dan dia akan cerita banyak jadi ini adalah pertanyaan terbuka yang kedua pertanyaan tertutup ya biasanya pertanyaan tertutup ini kurang bermanfaat karena pertanyaan semacam ini akan memberitahu ibu jawaban yang kita harapkan dan dia dapat menjawab dengan ya atau tidak jadi pertanyaan tertutup biasanya dimulai dengan kata apakah apakah ibu apakah waktu itu sudahkah dia sudahkah dia makan MPAC sudah atau iya tidak gitu aja jawabannya apakah sekarang dia misalnya contohnya apakah ibu menyusui bayi ibu yang terakhir apakah ibu menyusui bayi ibu kan dia jawabannya apa kalau tidak iya apa tidak ya iya atau tidak jadi pertanyaan tertutup itu kita tidak banyak mendapatkan informasi sehingga biasanya kurang bermanfaat atau bisa juga pertanyaan tertutup tapi kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan terbuka ya nah sekarang kita akan lakukan lagi demonstrasi ya ini ini ada beberapa tentang tentang pertanyaan tertutup ya jadi nanti tolong diperhatikan ya kira-kira apa yang bisa kita lihat dari demonstrasi ini mana ibu yulia inilah yang sekarang masih demon ya beginilah ya oke perhatikan ya yang pertama belum kelihatan gambar gak aku kelihatan gambarnya ya oh iya belum dihidupin oke beginilah semoga ya ke gilihan iya 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 ibu habis ya terima kasih beginilah huruf masih share screen huruf share screennya kamu dimasakkan dulu oke nah yang pertama ya selamat tani ibu Avel saya yulia bidan desa ini apakah ilham sehat iya terima kasih apa ibu menyusul ilham iya apa ibu ada kesulitan iya apa ilham sering menyusul iya itu yang pertama iya oke yang kedua selamat tani ketua saya saya yulia iya bagaimana keadaan ibu dan baik 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 tapi dia boleh saya tahu bagaimana ibu menyusulnya dia ujus saya cuma ujus satu botol tapi kalau sore oh apa yang membuat ibu memutuskan untuk memberikan susu botol kalau sore dia minumnya banyak saya jadi saya pikir asal saya kurang sudah Huberta oke jadi ada dua peragaan tadi jadi yang pertama itu menggunakan pertanyaan tertutup yang kedua itu menggunakan pertanyaan terbuka coba kira-kira tadi gimana komenternya untuk yang pertama jadi bagi yang terbuka bu pertanyaan kedua ya yang pertama terlalu singkat ya karena tadi dikatakan bahwa kalau pertanyaan tertutup biasanya kita akan mendapatkan jawaban-jawabannya singkat sehingga juga tidak terlalu bermanfaat ya jadi disini petugas kesehatan yang pertama hanya memperoleh jawaban iya dan tidak ya dan tidak mendapat banyak informasi ya jadi kita jadi akan susah mengetahui mana yang akan dikatakan selanjutnya karena jawabannya cuma iya dan tidak oh gitu tapi yang di demo yang kedua itu petugas kesehatan mengajukan pertanyaan terbuka sehingga ibu tidak hanya menjawab iya atau tidak ya seperti yang pertama tadi ya dan dia harus memberi informasi ya sehingga petugas kesehatan tadi ibu bidannya bisa mempelajari lebih banyak bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari ibu menyusui tadi ya oke sehingga kita perlu mengajukan pertanyaan terbuka ya untuk memulai sebuah percakapan itu ya makanya pertanyaan terbuka itu bersifat umum itu berguna ya dibandingkan dengan pertanyaan yang tertutup contohnya tadi pertanyaannya misalnya bagaimana menyusuinya bu ya seperti itu ya atau tolong ceritakan tentang bayi ibu ya nah ibu itu kan akan berpikir nih suruh ceritanya apa yang jadi harus banyak yang akan dia sampaikan beda dengan yang tertutup tinggal iya atau tidak dia jawabnya ya tetapi mungkin kadang ibu hanya menjawab oh baik-baik saja terima kasih nah kalau itu kita bisa melanjutkan lagi dengan pertanyaannya berikutnya yang lebih lebih spesifik ya dan bermanfaat misalnya contohnya berapa usia bayi ibu sekarang gitu kan atau berapa jam setelah lahir bayi ibu ibu pertama diberi susu gitu kan atau disusui jadi kalau kalau yang pertama tadi kalau kita tanya bagaimana menyusuinya kan dibilang oh baik-baik saja kita juga masih belum mendapat informasi yang banyak tentang makanan yang diberikan kepada bayi ya jadi kalau kita tanya berapa usia bayinya sekarang baru nanti kita akan oh bayinya mungkin dia bilang 5 bulan nanti kalau dia 5 bulan seharusnya kan masih asih asih saja nah itu bisa kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya ya sehingga kadang perlu menunjukkan tapi perlu juga kita mengajukan pertanyaan tertutup misalnya apakah ibu memberi bayi ibu makanan atau minuman lain dan seperti itu kan apakah ibu atau bayi ibu ibu memberikan makanan dan minuman lain kepada bayinya ya atau apakah ibu memberi minuman lain dengan botol ketika ibu telah menjawab kita dapat melanjutkan dengan pertanyaan terbuka terbuka misalnya kalau dia apakah ibu memberi minuman lainnya kalau dia menjawab iya terus kira-kira apa yang membuat ibu merasa begitu ya atau apa yang membuat ibu memutuskan melakukan itu oke sekarang kita akan peragakan keterampilan tersebut ya jadi nanti kita minta ibu yulia lagi dan ibu ori untuk demonstrasi yang D ini memulai dan melanjutkan percakapan oke silahkan ibu yulia oke selamat pagi ibu alohaya bagaimana ketenangan ibu dengan ilham oh kami baik-baik saja terima kasih berapa umur ilham sekarang hari ini baru dua hari ibu makanan minuman apa yang diberikan saya dengan ilham dia menyusu dan minum air putih ibu kalau apa yang membuat ibu memutuskan untuk memberikan air putih tidak ada asibu di payudara saya dan dia tidak mau menyusu oh gitu sudah Berta ya oke ya jadi dari demonstrasi ini ya bisa kita lihat disitu ada pertanyaan tertutup tapi dilanjutkan dengan pertanyaan terbuka ya dimana ketika ibu itu apa tugas kesan jadi di sini memberikan pertanyaan terbuka tapi tidak banyak membantu ibu untuk bercerita lebih banyak ya walaupun pertanyaannya sudah diberikan pertanyaan terbuka lalu dia mengajukan lagi pertanyaan yang lebih spesifik dan diikuti diikuti dengan pertanyaan terbuka ya meski awal tadi kan ibunya mengatakan baik baik-baik saja ya tapi akhirnya terbuka kesan dapat memberikan mengetahui bahwa ibu itu memerlukan bantuan menyusui maaf ibu sebelumnya ya untuk reguler 2 jam 11 terdapat mata kuliah ilmu panganan sudah 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 ini dengan bu ini sama bu nawak saya sudah ini dengan bu nawak udah koordinasi bu nawak jadi kalian semua fokus di sini kan yang itu kan apa hanya mandiri atau prakteknya ya saya sudah koordinasi dengan bu nawak jadi kita tetap di gisir reproduksi oke satu dua tiga ya gak ada masalah oke sekarang kita lanjut ketampilan yang ketiga ya ketampilan yang ketiga adalah menggunakan respon dan gerakan tubuh yang menunjukkan perhatian ya oke menggunakan respon dan gerakan tubuh yang menunjukkan perhatian oke jadi bila kita ingin apa ibu melanjutkan percakapan supaya dia bisa bercerita lebih banyak ya tunjukkan bahwa kita mendengarkan dan menaruh perhatian terhadap apa yang ia katakan ya jadi kita tunjukkan bahwa kita perhatian kepada ibu ya kemudian yang tidak kalah penting lagi ya untuk menunjukkan bahwa kita mendengar dan menaruh perhatian yang adalah dengan isyarat isyarat misalnya memandang pada ibunya ya kemudian menganggup atau tersenyum ya dengan respon sederhana ya misalnya mengatakan oh ya oh em gitu ya itu udah itu udah merupakan salah salah apa salah satu untuk menunjukkan kepada ibu bahwa kita perhatian terhadap ibu tersebut ya baik berikutnya ini ada keterampilan ini di sini demonstrasi ya kita akan di sini akan menggunakan respon isyarat yang menunjukkan perhatian ya coba bu yunilah tadi di share di share lagi demonstrasinya bu yunilah bu yunilah ini yang yang terlihat di layar kalian yang mana nih yang share screen punya saya ya yang punya ibu yunilah bu ibu yunilah sekarang punya ibu berta bu sekarang punya ibu berta tadi punya ibu berta ya keterampilan dengan teman pelajari yang ketiga ya menggunakan respon dan gerakan tubuh yang menunjukkan perhatian ya berikutnya bu yunilah bisa di share lagi oke di share demonstrasi yang e oke nanti saya minta di sini coba di sini nih Rina Agustina satu dan Alia Alia mana Alia Alia Yusri Alsi Alia ada nggak nih orangnya Alia nggak ada ya ada ibu mana Rina Alia Alia Yusri Alsi dan tadi satu tadi siapa bilang tadi saya panggil siapa tadi iya loh ibu Rina Rina nggak Pak kalian berdua melakukan demonstrasi baca yang di powerpoint ini ya satu sebagai tenaga kesehatan satu sebagai ibu menyusui coba baca yang ada di share screen ini oke baik ibu selamat pagi ibu Alia bagaimana menyusuinya bertangsung selamat pagi rasanya baik-baik saja ya ya saya agak khawatir kemarin karena dia muntah-muntah oh ya saya pikir jangan-jangan ada sesuatu yang saya makan sehingga asis saya tidak cocok buat dia oh ya oke nah dari demonstrasi tadi ya ada yang bisa kasih komentar saya bu siapa parah ya bu ya gimana menurut saya untuk yang ilustrasi tadi itu menurut saya kurang efektif kenapa karena si penanya itu seperti tidak menunjukkan kata-katanya itu terlalu singkat dan tapi pertanyaannya itu itu pertanyaannya itu tidak banyak namun jawaban dari si narasumber itu banyak bu jadi maksudnya gimana menurut saya kurang efektif bu dari pertanyaan si dari pertanyaan dan jawabannya itu kurang kurang efektif kita justru kita kan ingin mendapatkan informasi yang banyak dari klien kita jadi kan dengan pertanyaan bagaimana menyusuinya berlangsung itu kan ibu bisa bercerita banyak kan dia bilang awalnya memang dia jawabnya awalnya tidak terlalu ini dia bilang baik-baik saja gitu kan terus kita mengangguk itu mengangguk itu menurunkan salah satu cara untuk kesan kita bahwa kita memberi perhatian ya tapi akhirnya karena kita dilihatnya kita memberikan perhatian ibu itu bercerita lagi iya saya agak khawatir mungkin kemarin karena dia muntah muntah-muntah katanya begitu kan terus petugas kesehatan oh iya oh iya mungkin sambil sambil melihat ke ibunya nah ibunya juga semakin banyak bercerita karena merasa di perhatikan nah yang kita harapkan begitu jadi bukan kita yang sebagai konseror ya yang banyak cerita tapi kita namanya sebagai counseling itu harus kita banyak mendapatkan informasi dari yang kita beri kita berikan counseling seperti itu ya jadi dengan bahasa isarat cuma oh begitu aja ibunya merasa dia diperhatikan ya jadi disini petugas kesehatan mengajukan pertanyaan untuk mengulai percakapan kemudian dia mendorong ibu untuk melanjutkan percakapan dengan responden isarat jadi dengan responden isarat ibu itu yakin bahwa dia diperhatikan sehingga dia bisa bercerita banyak ya oke jadi tadi itu kan bisa em bisa apa tadi dia sambil oh iya gitu ya atau mengangguk tersenyum nah selanjutnya kita akan lanjutkan dengan keterampilan yang keempat ya keterampilan yang keempat adalah mengatakan kembali mengatakan kembali atau reflect back apa yang dikatakan ibu dikatakan ibu oke eh waduh kode telepon ya biasanya petugas kesehatan ya petugas kesehatan tuh kadang memberondong ibu dengan pertanyaan yang faktual nah jadi nanya memberondong gak berhenti-berhenti akan tetapi jawaban terhadap pertanyaan tersebut sering tidak berguna ya jadi makin lama ibu makin sedikit bicara dalam dia menjawab pertanyaan ya misalnya jika ibu mengatakan bayi saya menangis terus ya bayi saya menangis terus di malam nah mungkin kita akan bertanya berapa kali eh dia terbangun ya namun jawabannya tidak berguna ya dia pun harusnya yang menangis terus itu apa bukannya karena dia terbangun karena bayinya menangis ya nah jadi akan lebih bermanfaat kalau kita mengulangi dan mengatakan kembali apa yang ibu katakan ya ini menunjukkan bahwa kita mengerti dan akan lebih besar kemungkinan ibu bicara lebih banyak lagi ya karena kita disini menggali jadi banyak informasi yang kita dapat dari ibunya ya paling baik adalah dengan mengucapkan dengan cara yang agak berbeda jadi jangan mengulang itu semua apa yang dikatakan ibu kita ulang lagi maksudnya disini ya jadi kalau kita mengulang lagi apa yang dikatakan ibu jadi malah kesannya membeo ini kayak burung beo kan kalau orang ngomong ngikut aja gitu kan kalau ini kita mengulang mungkin tapi dengan dengan bahasan yang agak berbeda jadi tidak semua apa yang dikatakan ibu kita ulang lagi seperti tadi kan ibunya tadi apa cerita bahwa anak saya menangis terus tadi malam nah kita mungkin bisa tanyakan tangisan bayi membuat ibu bangun sepanjang malam gitu kan sebenarnya tapi kan maksudnya kita mengulang apa yang ibu katakan tapi tidak mengulang semua yang ibu katakan seperti itu jadi dia akan seperti kesan membeo nah nanti kita akan lihat ini peragaannya peragaan yang epis apa kita minta kita minta peserta lagi ya tadi tadi siapa tuh ajang ajang ramadhani ada ajang ada ibu ajang ramadhani ada ibu karisma yolanda ada ada ibu coba nanti yunilah tolong di share screen tadi demonstrasi ya app ya ini tadi tadi karisma dengan ajang ya karisma dengan ajang ibu oke demonstrasi yang app ya coba kalian satu sebagai petugas kesehatan satu sebagai ibu menyusui selamat pagi ibu karisma apa kabar ibu ibu dan bayinya hari ini baik saya ingin minum terus dia menyusu setiap saat baik kira-kira seberapa sering ya bu kira-kira setiap setengah jam apa bayi ibu juga menyusu kalau malam iya ya 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 kemudian kalau ini tadi melanjutkan demonstrasi untuk melanjutkan pertanyaan ya jadi kira-kira tadi bisa apa yang kita dapat dari peragaan tadi ya bahwa disini petugas kesehatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pak tua dan ibu hanya sedikit memberikan informasi ya selamat pagi apa kabar oh baik jadi tidak banyak informasi yang didapat ya selanjutnya kita lanjut dengan demonstrasi yang berikutnya demonstrasi G mengatakan kembali mana bu 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 yunila tolong di share kembali yang G ya oke disini saya minta Jackie Muhammad Jackie 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 gimana ya ya bu gak ada ya ada bu nah Jackie dengan Baiti Baiti Sari Baiti Sari halo ya ibu ya coba kalian berdua Jackie sebagai petugas kesehatan Baiti sebagai ibu menyusui coba demonstrasikan ini ya mengatakan kembali tadi apa yang ibu katakan apa pagi ibu apa kabar ibu dan bayi hari ini alhamdulillah bayi saya ingin minum terus dia menyusui setiap saat ibu sering sekali menyusui ini tekstnya yang mana ya ibu mau bisa diulang lagi gak Zaki soalnya barusan kelihatan slide nya kabar ibu dan bayi hari ini nyambung ada telepon terkonek bayi segini nyam terus dan menyusui setiap saat saya nyusuh ibu minggu ini dia lapar sekali saya pikir asli saya kering ibu sepertinya lebih lapar seminggu ini ya iya dan saudara saya bilang saya harus memberi susu botol juga saudara ibu bilang bahwa bayi ibu perlu tambahan iya susu formula mana sih yang paling bagus ibu iya oke tadi sudah demonstrasikan bagaimana petugas kesehatan mengatakan kembali apa yang dikatakan oleh ibu ya saya bilang kan apa kabar ibu bayi saya ingin minum terus ada petugas kesehatan oh bayi itu sering sekali menyusui nah seperti itu ya nah disini petugas kesehatan memberi respon balik apa yang ibu katakan sehingga banyak informasi yang kita dapat atau informasi yang terungkap nah jadi disini bila terus mengatakan kembali apa yang ibu katakan bisa terdengar kurang sopan ya maka lebih baik padukan mengatakan kembali dengan respon lainnya misalnya dengan sungguh gitu oh seperti itu ya jadi tidak harus kita mengatakan seluruhnya apa yang dikatakan oleh ibu tadi ya nah ini contohnya ini ada di di demonstrasi H ya itu memadukan mengatakan kembali dengan respon lainnya ya share share ya ya nanti gua baca gua ngeliat ini bercinta ini mbak Yunia biar saya share screen ya Ini udah masuk Demonstrasi Demonstrasi Oke ya Nanti saya minta Siapa suruh demonstrasi ini Hai Renisa Oke Hai Renisa ya satu Sebagai petugas kesehatan Kemudian Rindu ada Rindu Hadir Ibu Rindu Ya Coba kamu jadi Ibu nya Tadi siapa tadi ya Hai Renisa Jadi petugas kesehatan Dapat kalian demonstrasikan Kata-kata ini Yang ada di layar Sudah terbaca kan Sudah Bu Sudah Bu Selamat pagi Apa kabar Ibu dan bayi hari ini Nama bayinya kamu ganti aja Misalnya siapa ya Misalnya siapa tadi Ah Renisa Misalnya selamat pagi Apa kabar Ibu dan Alvin Hari ini Misalnya seperti itu ya Kamu rubah aja sendiri ya Oke kita ulang lagi Ah Renisa mulai Mana Nisa Ilang Hari Nisa ilang Halo Mana Mana Maaf Bu Terlampar keluar Apa Siapa yang keluar Aku Halo Sudah ganti aja Ini Kondak ilang Siapa tadi ilang Hari Nisa Satu lagi tadi siapa Rindu ya Oke Iya Bu Rindu masih ada Masih Bu Sudah Tapi gak ada Sanin Sanin aja Sanin Ganti Renisa ganti Sanin Sanin Halo Iya Bu Iya Kamu coba Kamu yang jadi Petugas kesehatan Iya Ibu Oke Rindu yang jadi Ibu Mulai-mulai Baik Ibu Baik Ibu Selamat pagi Apa kabar Ibu Dan bayi hari ini Bayinya tadi saya bilang Apa ganti namanya Misalnya ganti Siapa terserah kamu Selamat pagi Menurut nama bayi kan Iya Bu Selamat pagi Apa kabar Ibu Dan Bayi putri hari ini Bayi saya Minumnya terlalu banyak Dia menyusu terus Ayo lanjut Masa sebut namanya Putri Kan nama Bayi itu kamu bilang Putri sering sekali Menyusu Iya Minggu ini Dia lapar sekali Saya pikir Asih saya kering Masya Allah Ya capek deh Saudara saya bilang Sebaiknya saya memberi Susu botol Supaya bisa istirahat Saudara Ibu Menyarankan Ibu Memberi susu botol Iya Dia bilang Saya konyol Kalau susah payah Begini Perasaan Ibu sendiri Bagaimana Ya Saya tidak mau Memberi susu botol Nah ya Baik ya Tadi ada Tadi peragaan Antara Rindu Dengan Sanin ya Disini terlihat Bahwa Percakapannya Kedengarannya wajar Tapi petugas kesehatan Memperoleh Lebih banyak informasi Mengenai perasaan Ibu Jadi dalam konseling ini Ini yang kita harapkan Ya Jadi kita bisa mendapatkan Banyak informasi Sehingga kita bisa Membantu Ibu Apa Yang menjadi masalahnya Ya Mungkin dalam Kondisi menyusunya sekarang Ya Apa masalah kebaiknya Oke Kita lanjut Nanti ke terampilan Yang kelima adalah Berempati Menunjukkan Kita paham Perasaan Ibu Ya Ini kelihatan Layar saya ini kelihatan Halo Sensor ulang Ya Keterampilan yang kelima adalah Berempati Menunjukkan Menunjukkan Kita paham Perasaan Ibu Ya Oke Kelihatan Saya terlihat Halo Terlihat Ibu Terlihat Ibu Terlihat Ibu Terlihat Ibu Terlihat Ibu Jadi Jadi bila Ibu Mengatakan Sesuatu yang Menunjukkan Perasaannya Ya Maka akan Berguna sekali Jika kita Berespon Dengan cara Menunjukkan Bahwa kita Mendengarkan Apa yang Diungkapkan Dan bahwa kita Memahami Perasaan Perasaan dari Sudut pandang Pandang Ibunya Jadi kita Memahami Perasaan dia Contohnya Ketika Ibu Mengatakan Bayi saya Sering sekali Disusui Saya jadi Capek Kita akan Merespon Terhadap Apa yang Ia rasakan Mungkin Seperti ini Ibu Merasa Capek Sekali Seperti itu Yang penting Kunci penting Empati Berbeda Dengan Jika kita Bersimpati Kita Mengasihani Seseorang Tapi Melihatnya Dari sudut Pandang Kita Jika Bersimpati Mungkin kita Mengatakan Oh saya Mengerti Perasaan Ibu Bayi saya Dulu sering Minta Disusui Dan saya Merasa Capek Respon Ini Tidak Akan Mengarahkan Perhatian Itu akan Mengarahkan Perhatian Kepada Kita Dan Tidak Membuat Ibu Merasa Bahwa Kita Memahami Orang Dia Memahami Kita Kok Malah Kita Menceritakan Apa yang Ada pada Kita Jadi Empati Itu Beda Dengan Bersimpati Empati Itu Kita Memahami Perasaan Ibu Tapi Dari sudut Pandang Kita Mungkin Kita Bisa Banyak Masih Contoh Berapa Kali Dia Minum Apa Saja Yang Ibu Berikan Padanya Tapi Pertanyaan Ibu Juga Tidak Membuat Ibu Merasa Kita Amin Mungkin Bisa Juga Kita Dapat Mengatakan Kembali Apa Ibu Katakan Tentang Bayinya Contohnya Tadi Bayi Ibu Sering Sekali Minta Minum Bayinya Menyusui Terus Saya Sampai Capek Bayi Ibu Sering Sekali Minta Minum Tapi Rekon Mengatakan Kembali Apa Yang Ibu Katakan Tentang Perilaku Bayi Dan Mengabaikan Apa Yang Ibu Katakan Mengenai Perasaannya Kita Belum Menjawab Perasaan Yang Dia Merasa Capek Sekali Kita Hanya Baru Mengatakan Tentang Perilaku Bayinya Sering Menyusui Jadi Kalau Empati Tidak Hanya Sekedar Mengatakan Kembali Apa Yang Ibu Katakan Jadi Akan Lebih Bermanfaat Jika Ibu Berempati Terhadap Perasaan Positifnya Empati Tidak Sekedar Menunjukkan Bahwa Kita Mengerti Tentang Perasaan Negatif Ibu Jadi Kadang-kadang Jika Kita Mendiskusikan Perasaan Seorang Wanita Pengaruhnya Akan Sangat Nyata Misalnya Dengan Menangis Dan Kita Harus Siap Untuk Membantu Secara Emosional Sekarang Ada Peragaan Lagi Tentang Empati Sini Akan Yang C C C Saya Lanjut Nah Disini Saya Akan Minta Oh Ini Ada Maida 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 Furi Ada Maida Ada Maida Ya Oke Maida Bela Natasha Ada Ibu Ya Coba Maida Dan Bela Demonstrasi Tentang Ini Melanjutkan Pertanyaan Tentang Fakta Coba Mungkin Maida Jadi Petugas Kesehatan Bela Jadi Ibunya Nama Ibunya Kamu Karang Siapa Selamat Pagi Ibu Oh Ini Ibu Sopan Tadi Kamu Bela Sama Sapa Sapa Tadi Maida Maida Selamat Pagi Ibu Bela Apa Kabar Ibu Dan Siapa Bang Soal Bayi Namanya Siapa Langsung Sebutin Aja Oke Kita Mulai Dimulai Ya Ibu Ya Baik Selamat Pagi Ibu Bela Apa Kabar Ibu Dan Bagaimana Dengan Dini Hari Ini Bagaimana Puri Bisa Dihulang Suaranya Putus Putus Nama Bayinya Mau Siapa Bel Kamu Serah Sebut Aja Yang Gampang Aja Selamat Pagi Ibu Bela Apa Kabar Ibu Dan Bagaimana Keadaan Puri Hari Ini Siapa Langsung Sebut Namanya Apa Kabar Ibu Dan Siapa Misalnya Apa Kabar Ibu Dan Nisa Hari Ini Ini Sudah Ibu Iya Bela Selamat Pagi Bela Apa Kabar Ibu Dan Puri Hari Dan Puri Dan Bayi Puri Hari Hari Ini Puri Tidak Mau Menyusu Kelihatannya Sekarang Dia Tidak Suka Asih Saya Sejak Kapan Dia Tidak Mau Menyusu Baru Minggu Ini Sekarang Umurnya Berapa 9 Minggu Oke Disini Petugas Kesehatan Itu Bersimpati Bersimpati Dan Mengarahkan Perhatian Kepada Dirinya Sendiri Eh Sorry Ini Yang ke J Tadi Petugas Kesehatan Ini Bertanya Soal Fakta Dan Ia Mengabaikan Perasaan Ibunya Sehingga Hanya Bisa Mempelajari Sedikit Fakta Dan Tidak Bermanfaat Jadi Tidak Banyak Disini Informasi Yang Didapat Ini Tadi Bagaimana Kita Melanjut Pertanyaan Tentang Fakta Jadi Kalau Kita Bertanya Seperti Ini Dia Tidak Terlalu Banyak Informasi Yang Didapat Mungkin Selanjutnya Kita Akan Lanjut Dengan Demonstrasi Yang Berikutnya Ini Yang Bersimpati It's me It's me It's me Ada It's me It's me Ajalia Ada Mana Bu It's me Ajalia Oke Yang Ini Demonstrasi J J Dengan Siapa Tadi Fina 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 Setiani Iya Ibu Kamu jadi Ibunya Tadi Siapa Sebelumnya Ismi 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 Jadi Petugas Kesehatan Bu Buat Nama Bayinya Bebas Ya Bu Iya Terserah Kamu Aja Yang ini Demonstrasi Yang Yang Ber Kok Enggak Ngetakan Kembali Oke Tanya Ilang Iya Nama Bayinya Kamu Ganti Aja Ya Oh Iya Baik Bu Selamat Pagi Bu Pina Apa Kabar Ibu Dan Angel Hari Angel Tidak Mau Menyusup Keliatannya Serang Tidak Saya Dia Menolak Menyusu Iya Dia Hanya Menghisap Sekali Lalu Menangis Dan Menghindar Ya Ini Disini Petugas Kesehatan Berusaha Mengatakan Kembali Apa Yang Ibu Katakan Ya Bayinya Tidak Mau Menyusu Ya Oh Dia Menolak Menyusu Kemudian Kemudian Ibu Melanjutkan Pembicaraan Tapi Dia Bicara Tentang Bayinya Bukan Tentang Perasaannya Jadi Kita Belum Mendapatkan Informasi Tentang Perasaan Dari Ibunya Dia Baru Hanya Ngomong Bayinya Sementara Ketika Yang Akan Kita Bantu Itu Adalah Ibunya Jadi Bagaimana Kita Disini Mendapat Informasi Tentang Ibunya Yang Banyak Kita Harapkan Ya Kita Lanjut Demonstrasi Nah Ini Yang Berempati Coba Kita Lanjutkan Demonstrasi Berikut Ini Parida 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 Indah Parida Indah Parida Ada Ada Ya Kamera Kamu Gak Gak Kelihatan Gilang Gilang Oke Parida Dengan Gilang Coba Demonstrasikan Demonstrasi M Ini Berempati Gilang Jadi Pertegas Kesehatan Parida Jadi Ibu Menyusuin Selamat Kali Ibu Apakah Ibu Gilang Suara Kamu Kurang Gilang Kamu Dimana Ya Selamat Kali Ibu Apakah Ibu Dan Dan Apakah Apakah Ibu Dan Bayi Hari ini Eh Bayinya Siapa Kamu Ganti Namanya Apakah Ibu Dan Kendra Hari ini Bayi Bila Tidak Mungkin Setiap Sekarang Bila Kita Suka Selesai Sekarang Ibu Merasa Bayi Ibu 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 Sepertinya Dia Tidak Begitu Menyukai Menyayang Saya Mulai Mulanya Tiba-tiba Saja Di Minggu Ini Setelah Neneknya Tinggal Bersama Kami Dia Senang Sekali Memberinya Susi Menyukai Ibu Neneknya Mau Menjadi Berminum Iya Neneknya Ingin Merebut Dia Dari Saya Dari Perajaan Ini Terlihat Bahwa Petugas Kesehatan Ini Berempati Terhadap Perasaan Ibu Dan Mempelajari Beberapa Hal Yang Sangat Penting Tanpa Harus Menanyakan Langsung Kita Seolah-olah Memahami Perasaan Ibu Dan Ibu Banyak Bercerita Tentang Perasaannya Jadi Anak Yang Menyusui Karena Diberi Susu Botol Ibunya Pak Mertuanya Datang Neneknya Tinggal Di situ Sehingga Dia Merasa Anaknya Akan Direbut Oleh Neneknya Seperti Itu Kemudian Kita Lanjut Ke Demonstrasi Yang Berikutnya M Terhadap Perasaan Ini Oke Saya Minta Nur Sapitri Nur Sapitri Ada Ada Ibu Eva Nur Sapitri Ada Ada Ibu Padila Ada Padila Padila Anggreni Ini Ada Padila Anggreni Ada Ya Coba Tadi 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 Lupa Fadila Dengan Eva Eva Ada Ada Ibu Eva Coba Eva Jadi Petugas Kesehatan Fadila Jadi Ibunya Mulai Selamat Pagi Ibu Fadila Bagaimana Menyusui Alvin Bu Alvin Menyusunya Baik Dan Sekarang Dia Kelihatan Puas Setiap Habis Menyusu Ibu Pasti Senang Menyusui Lancar Ya Saya Senang Sekali Tidak Harus Memberi Susu Botol Ibu Benar-benar Menikmati Menyusui Bagus Sekali Jadi Dari Peragangan Ini Terlihat Bahwa Penting Sekali Membuat Ibu Merasa Bahwa Kita Menaruh Perhatian Kepadanya Walaupun Dia Tidak Punya Masalah Dia Tidak Bermasalah Tapi Kita Memberi Perhatian Oh Ibu Benar-benar Menikmati Menyusui Ya Bagus Seperti Itu Kita Berempati Terhadap Perasaan Positif Ibu Baik Baik Selanjutnya Kita Lanjut Dengan Keterampilan Yang Kenan Adalah Hindari Kata-kata Yang Menghakimi Tidak 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 Kata-kata yang menghakimi. Jadi kata-kata yang menghakimi itu adalah kata-kata seperti benar, salah, baik, buruk, bagus, cukup, tepat. Jadi jika menggunakan kata-kata yang menghakimi, kita bicara dengan ibu mengenai kegiatan menyusui, membuat ibu merasa dirinya salah. Atau mungkin ada yang salah dengan baiknya. Kalau dia merasa dirinya salah atau salah dengan baiknya, akhirnya dia mungkin tidak akan banyak memberikan informasi. Jadi contohnya kita masih pertanyaan, apakah bayi ibu tidur dengan baik? Bagaimana yang tidur dengan baik itu ya? Mungkin sebaiknya dikatakan bagaimana bayi ibu tidur? Baiknya kita bertanya begitu. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang menghakimi. Di sini kita akan peragakan bagaimana peragaan tentang menggunakan kata-kata yang menghakimi. Ini contohnya, ini yang menggunakan kata-kata yang menghakimi. Saya minta Arla, Arla, Arla Apri, apa ini? Arla Apri, ini, ada Arla? Ada, ibu. Ada ya? Arla dengan Anggun, Anggun. Ada, ibu. Ya, silakan. Arla sama Anggun. Arla jadi tugas kesehatan, Anggun jadi ibunya. Selamat pagi, Ibu Anggun. Apa lagi istimu normal? Ya, saya rasa begitu. Apa ibu menganggap asik ibu cukup untuk bayi ibu? Nggak tahu. Ya, saya harap sih begitu. Tapi mungkin juga tidak cukup. Apa berat badannya bertambah dengan baik bulan ini? Boleh saya lihat KMS-nya? Nggak tahu. Ya. Nggak tahu ya. Baik, ini peragaan yang menggunakan kata-kata yang menghakimi. Maksudnya, mana yang saya? Selamat pagi, Ibu. Apakah menyusui yang normal? Bingung kan nanti jawabnya. Normal itu yang seperti apa? Dia mau jawab, takut nanti salah. Jadi, petugas kesehatan tidak mempelajari sesuatu yang bermanfaat, tapi dia malah membuat ibu jadi khawatir. Karena sih kan ibu jadi cemas, gitu kan? Ya, naksa ini normal apa? Enggak. Seperti itu, ya. Kita harus menghindari kata-kata yang menghakimi. Nah, ini contoh peragaan yang berikutnya yang menghindari kata-kata menghakimi. Ini ada Rosa Lidia. Rosa, ada Rosa Lidia. Iya, Ibu. Ya, Rosa Lidia. Santika. Iya, Ibu. Ya, coba kalian demonstrasikan yang ini. Selamat pagi, Ibu Santika. Apa bayi menyusunya normal? Iya, saya rasa begitu. Apa itu? Seri-seri, belum saya ganti. Seri-seri, sih. Ini tadi, itu yang tadi ya. Ini yang menghindari kata-kata yang menghakimi. Ini saya sudah berubah. Yang ini. Iya, Ibu. Selamat pagi, Ibu Santika. Bagaimana menyusu bayinya, Ibu? Lancar sekali. Kami berdua menikmatinya, lho. Bagaimana berat badannya? Boleh saya lihat KMS-nya? Perawat bilang, bulan ini bayi bertambahnya lebih dari setengah kilogram. Wah. Saya senang sekali. Wah, jelas bayi mendapatkan semua asli yang dibutuhkan, ya. Jadi, kalau di sini dia sudah, tugas kesehatan, sudah menghindari kata-kata yang menghakimi. Jadi, di sini dia langsung menanyakan bagaimana menyusuinya. Dia bisa lihat KMS-nya, seperti itu. Jadi, di sini dia mendapatkan informasi tanpa membuat ibunya jadi khawatir. Jadi, Ibu dapat menggunakan kata-kata yang menghakimi. Kalau kita sendiri perlu menggunakan kata-kata yang positif. Yaitu ketika sedang membangun percaya diri Ibu. Tapi berlatihlah menghindari kata-kata tersebut sebanyak mungkin. Kecuali ada alasan yang sangat penting untuk menggunakannya. Jadi, masih boleh kita gunakan, tapi kalau memang ini benar, ya. Kalau tidak, ini tidak perlu. Kalau bisa, kita hindari. Jadi, mungkin kita bisa memperhatikan bahwa pertanyaan yang menghakimi seringkali berupa pertanyaan tertutup. Jadi, kalau menggunakan pertanyaan yang terbuka, itu lebih membantu. Makanya kita hindari penggunaan kata-kata yang menghakimi. Ada pertanyaan untuk sesi ini, mendengarkan dan mempelajari? Sudah jelas? Ada pertanyaan enggak? Ya, jadi kita rikas. Jadi, dari keterampilan mendengar dan mempelajari. Ini ada enam yang harus kita ingat. Ada enam keterampilannya. Jadi, kita baca bersama. Mungkin yang pertama adalah menggunakan komunikasi non-perba. Menggunakan komunikasi non-perba. Yang terbuka. Menggunakan responden. Menggunakan responden gerakan tukuh yang menunjukkan perhatian. Kita akan kembali kembali. Kembali apa, Ibu? Yang pertama adalah menunjukkan kita paham perasaan. Menunjukkan kita paham perasaan. Yang menulis akhirnya dari kata-kata yang menghakimi. Ya. Jadi, dalam kita berkomunikasi, keterampilan yang pertama itu adalah bagaimana keterampilan mendengar dan mempelajari. Jadi, untuk mendengar itu kita harus bisa mendengar apa yang Ibu katakan, sehingga kita bisa mendapatkan banyak informasi dari Ibu. Sehingga kita mungkin bisa mengetahui apa sih masalahnya di Ibu itu. Dan kita bisa membantu Ibu. Membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Dan bukan kita melentukan, Ibu harus begini. Tapi nanti tetap dari Ibu. Kita bisa membantu. Jadi, yang pertama adalah menggunakan komunikasi non-perba. Tadi bisa dengan kontak mata, sentuhan. Masih ingat, Tari? Ada berapa tadi? Komunikasi non-perba. Ada lima, Ibu. Ada apa? Sikap tubuh, kontak tubuh, penghalang, ketersediaan waktu, kontak mata, sentuhan. Jadi, memberi perhatian. Yang pertama tadi itu adalah sikap tubuh. Sikap tubuh itu usahakan kepala sama tinggi dengan Ibu. Kemudian yang kedua dengan kontak mata, kita memberi perhatian. Tapi intinya itu beri perhatian. Usahakan kepala sama tinggi, beri perhatian. Kemudian singkirkan penghalang. Yang keempat, sediakan waktu. Yang kelima adalah sentuhan dengan wajar. Jadi, dalam komunikasi non-perba ada lima itu yang harus kita perhatikan. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk keterampilan mendengar dan mempelajari. Nanti setelah UTS, kita lanjut dengan keterampilan membangun percaya diri. Bagaimana? Absennya sudah jalan semua ya? Link absen sudah dibagi Pak ini? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ini tolong dipelajari dan diingat-ingat ya. Keterampilan mendengar dan mempelajari ini ada enam. Harus diingat. Nanti kita minggu depan akan belajar lagi. Minggu depan kita UTS ya. Terus kita akan lanjut lagi dengan pertemuan ke delapan. Itu masih keterampilan counseling itu yang membangun percaya diri ya. Kalau enggak ada pertanyaan, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Mbak Yunila, Bu Yulia, Mbak Ori, Bu Hurul yang telah membantu pada sesi ini. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Materi praktikumnya juga sudah ada materi penjelasan tentang teori yang tadi. Jadi sudah lengkap di sana ya. Bisa dilihat di Google Classroomnya masing-masing. Terima kasih. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sudah, Ibu, screenshotnya. Sudah, saya edit ya. Setempat ini, Tengah. Setempat, saya ingin Tengah.